Terima kasih. Dan kita telah melewati tahun yang baru, melewati Canggome dan melewati semuanya dengan berusuka. Dan kita telah melewati tahun yang baru. Tapi mengingat, hari-hari ini masih sangat penting di dalam acara tahun baru. Saya kali ini akan membawakan terlebih dahulu, bijak dalam bermedia sosial. Itu sebagai judul yang akan saya bawakan. Seperti kita ketahui, di media sosial banyak sekali postingan-postingan. Yang kadang-kadang kita merasakan enggak pas, enggak selaras, atau hanya menonjolkan keegoan individu, atau saling menyerang, atau beradu-argumen di media sosial, dan banyak lagi. Kita ikat. Di dalam kita bersikupu, bertahan, mengatakan bahwa Imlet itu milik atau milik yaitu konfusius, yaitu ditandai dengan tahun 2522. Sehingga menjadikan suatu polemik yang begitu banyak sekali orang yang merasa tergadu atau terusik, sehingga membuat suatu kisah-kisah, cerita-cerita, artikel-artikel yang mengatakan dengan keilmuan mereka sendiri, bahwa timbek dari leluhur, yaitu dari ajaran dari zaman Kaisar Wakti tahun 4000 sekian, dan banyak lagi, semua argumen-argumen itu sangat mudah sekali tersulut. Nah, bagaimana kita menanggapi, menikapi, dan itu semua? Hal tersebut terjadi setiap ini. Tahun lalu juga demikian, tahun-tahun sebelumnya juga demikian. Kalau sudah selesai dengan acara cap gomeng, kita baru bergerak, baru bergerak, baru ya tensinya agak terdor sedikit. Nah, mungkin kita tidak sepandai mereka yang membuat artikel, mereka yang mencetuskan gagasan. Tapi kita cukup bijak, harusnya cukup bijak. Menyimak, membaca, dan mencoba untuk mengerti isi daripada apa yang telah beredar. Jangan dengan mudah sekali, karena kita terpancing oleh judulnya artikel. Sehingga kita tidak copy, paste, langsung share group line. Sehingga kita itu dari akhirnya ikut mebar. Padahal belum betul yang kita sebar itu sesuai dengan hal mengurangi kita. Jadi, bukan mempersoalkan, mempermasalahkan bahwa kita itu harus sepandai mereka yang membuat artikel. Tertidak. Tapi bijaklah kita dalam menerima isian daripada artikel yang ada tersebut. Kemudian kita perlu dibagi atau tidak. Kalau kita merasa, nah kalau salah, ya sudah, tahan. Kita cukup buat pengetahuan kita. Daripada timbul suatu kesalahan dan kesalahan itu akan berlanjut. Karena apa terjadi suatu, pasti ada yang menyangga, mendebat bagaimana, sehingga kita bingung mencari jawabannya. Bagaimana? Diam saja. Apakah diam itu juga langkah bijak? Belum tentu juga. Tapi kita bisa bertanya pada sumber-sumber atau ahli-ahli di bidangnya. Mereka yang mengerti dibidangnya, yang lebih menguasai artikel tersebut. Itu adalah salah satu contoh. Belum lama dalam WAG kita, di gerbang bajukan, ada yang mana, ya, pemukulan yang sedikit sadisme. Sehingga, eh, yang mana ada kata-katanya bahwa, oh, acara bagi-bagi apa, tak gomeng. Itu ada orang yang dipukuli oleh orang lain. Sehingga, apa gelur, dan bagaimana. Hal itu sebetulnya sangat disayangkan beredar di dalam menurut kita. Karena, belum tentu kejadian itu benar. Jangan dikatakan terjadi di Penang. Coba kalian cek deh, di Penang. Yang punya saudara di Penang. Benar gak kejadian itu? Belum tentu. Itu hanya kata-kata yang ditambahkan di sana. Kejadian itu, entah tahu berapa kita juga gak tahu. Yang mengerjakan saja tidak ada yang pakai masker. Kita harus paham itu. Karena kita gak boleh terlalu, kita langsung share aja. Langsung kupas dalam isinya, ceritanya itu. Sehingga ada yang menimpali hal semasa itu jangan disebarkan. Ada yang menimpali itu. Ya, di dalam menurut kita juga. Masih lihat kejadian banjir di Semarang. Belum lama sih. Di sana dikatakan, wah, Pelentai Sarbukong. Lanjir sepinggah. Kita tuh tinggal di Solo ya. Dekat dengan Semarang. Ada yang pernah ke Pelentai Sarbukong? Masih ada ya. Tahu ya posisi Pelentai Sarbukong? Di Alemanya itu, Kira-kira kalau dengan Jalan Raya tingginya itu satu rumah. Dengan Jalan Raya, Semarang, Jakarta, Itu tingginya itu satu rumah. Lebih banget. Kalau di dalam Pelentai Sarbukong, Tingginya sepinggah. Bisa gak kalian bayangkan? Kira-kira itu Semarang itu tolok. Hal Semarang itu ditulis dengan urut besar. Banjir di Kota Semarang. Pelentai Sarbukong. Padahal yang tadi di mana? Itu adalah yang kebenarannya ada di Pelentai Kerawang. Nah. Hal-hal semasa ini, Gendanya kita bijak. Bijak sana, bijak sini, terserah mau bijak kemana. Ya. Jadi, kita, Kalau kita mengerti, Kalau tadi yang di Pelentai, kita jelas-jelas gak tahu. Sehingga, Ada ngeyar kebenaran atau ngeyar kesalahan, Kesalahan kita pun juga gak tahu. Tapi kalau, Yang dikaitkan Pelentai Sarbukong. Banyak sekali ini, WAG-WAG yang di luar sana yang Share hal seperti itu. Dan tukanya, Karena saya tahu posisi, Ya. Ya saya lihat. Bukan. Ini bukan sambung-kol. Itu aja. Sudah selesai. Supaya gak berkelanjutan. Karena mereka itu suka ya. Ini berita yang heboh. Saya yang pertama men-share. Saya yang pertama men-share. Yang tahun lebih dulu. Padahal, Belum tetap benar. Dan, Hal tersebut, Juga sudah, Pernah, Pernah, Didebatkan oleh, Murid Nabi langsung. Di dalam kitab, Sabda suci. Yaitu kita, Sabda suci, Jilid 12, Ayat 28. Yaitu percakapan, Acara Cik Sigong berkata, Seorang jensel, Itu, Hanya perlu menjaga kemurnian hatinya. Maka, Apapunnya segala kata-kata. Ya. Terus, Cikong, Berkata, Mengapakah, Tuhan, Melukiskan seorang jensel demikian? Suduh saya. Kata-kata yang telah lepas, Itu, Empat ekor kuda, Tidak dapat mengejar. Sesungguhnya, Tata cara itu, Harus selaras, Dengan kemurnian hatinya. Dan kemurnian hati, Itu, Harus, Memwujud, Di dalam, Tata cara. Ingatlah, Harimau, Mata nuntun. Itu, Kalau, Bulunya hilangi, Tinggal kulitnya doang. Itu, Enggak beda jauh, Dengan kanjing, Maupun kambing, Yang, Sama-sama, Bulunya hilangi. Empat ekor, Jujur, 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 Sehingga, Jujur, Jujur, Mengatakan, Ini, 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 Suatu, Pembicaraan, Ya, Obrolan. Sehingga, Kadang-kadang, Orang, Akan, Menafsirkan, Daya, Beda. Dan, Saya pun, Takut, Kalau, Saya, Akan, Salah, Tafsir. Ya, Di, Satu, Sisi, Mengatakan, Ini, Jelas, Jelas, Cekol, Mengatakan, Bahwa, Seorang, Kucu, Itu, Cukup, Menjaga, Murni, Hati, Gak, Perlu, Taracaran, Tapi, Disanggah, Dan, Dibenarkan, Oleh, Murid Nabi, Yaitu, Sungguh, Sayang, Mengapa, Kuan, Mempiskan, Demikian, Yaitu, Kalau, Kata-kata, Yang, Kau, Kata-kata, Meluncur, Kemana-mana, Itu, Empat, Kekor, Kuda, Tidak, Mencegah, Dia, Akan, Menyebar, Kemana-mana, Sesungguhnya, Kemurnian, Hati, Dan, Tata, Cara, Itu, Salih, Terkait, Jadi, Jangan, Sampai, Kita, Salah, Seperti, Halnya, Tadi, Yang, Saya, Berubah, Dengan, Bijak, Dalam, Media, Sosial, Begitu, Mengshare, Hal, Yang, Sangat, Kita, Mengshare, Ada, Beberapa, Berubah, Terus, Kita, Mendapatkan, Kebenaran, Bagaimana, Kita, Bisa, Menarik, Apa, Yang, Bisa, Bisa, Menarik, Yang, Tepik, Itu, Tidak, Empat, Kuda, Tidak, Tidak, Mencegah, Hal yang sudah kita posting Pada Grup WA Mungkin kita tahu Oh, belum lima menit Masih bisa dihapus Ya, kalau tahu caranya menghapus Kalau tidak bisa menghapus Ya sudah, kita bisa menghapus Ya, kalau dia itu membaca WA terus Di depan Handphone Kalau habis ini terus dia itu pergi Kemana, naik kendaraan Sengaja, jam kemudian baru buka Apa yang terjadi? Itu tidak bisa dihapus Jadi, kita harus Melakukan hal Tindakan yang bijak itu Sebelum Kita melakukan tindakan Sebelum kita posting Supaya apa? Hal yang kita posting Sesuai dengan urani kita Tangkat cara Sesuai dengan Tindakan kita Jangan kita Salah Karena Kita sebagai manusia Itu Yang dipegang itu Satu Mulut Satu mulut Satu mulut Kalau kita Tindakan jari Tapi jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Kalau kita mau Binatang itu yang dikenal Lari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Tindakan jari-jari Pada intinya, berhati-hatilah kita dalam berbicara atau sosial media, karena hal tersebut bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti orang lain. Jadi cukup singkat ya, apa yang sudah diberikan yaitu tentang di dalam hijab kita berbicara sosial, simple sekali mengendalikan dirimu. Pagi ini saya mendapatkan satu gambar yang saya posting juga di grup, yaitu dari Bincu 7A 24. Bila telah melihat lautan, sedikitlah air di sungai. Kalau kita melihat lautan, begitu besar, begitu luas, begitu kita melihat sungai, kecil. Demikian juga kalau kita melihat bumu, kita di sini, bahkan kita kecil. Saat di Solo, kita melihat bumu lautan itu kecil. Tapi buku kita semakin naik ke tanamu, atau ke cermor selu, atau bagaimana kita yang kecil. Dibandingkan bumu lautan. Demikian juga pada saat kita melihat lautan. Kita kecil. Tapi sama-sama kita lihat, membandingkan laut dengan sungai. Sungai itu kecil. Ayat yang selalu menyedarkan diri, bahwa diri buahkanlah apa-apa di antara semesta ciptaan tien. Hanya tiada hal untuk menyembuhkan diri, dan merasa tinggi diri dibandingkan yang lain. Itu mengingatkan kalau ibarat kita sungai, kita bukan apa-apanya melakukan. Ibarat kita berdiri di Solo melihat dunung laut kecil. Kita sebenarnya bukan apa-apanya. Coba kalau kita melihat ke tanam laut. Jadi kita harus tahu diri, bahwa kita itu kecil. Diri hanya diajarkan untuk membina diri. Diri hanya diajarkan untuk belajar hidup benar dan tahu menempatkan diri. Diri hanya diajarkan untuk bisa memperlakukan perang lain seperti memperlakukan diri sendiri. suhu besar kalau menyatakan keberan kita. Dengan mengutus guru agung sepanjang masa yang tak pernah meradulkan diri. Diri akan secara biasa belajar memperbaiki diri dengan sekena pengajaran rapi komis. Hingga mampu membina diri dan memperbaiki nilai diri. Hingga dapat bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat puas. Terus ada lagi yang secara kebetulan dan tidak serah saja. Apa yang saya sampaikan ini di acara itu bijak dalam media sosial. Di sini ada di dalam grup juga ada renungan minggu itu menjaga perkataan. Kalian bisa baca. Mengharap menjaga perkataan itu bagaimana. Berpikir sebelum berkata-kata adalah sini orang bijak. Sebaiknya bodoh dan selalu bergabah dalam perkataannya. Jadi sama dalam kita bermedia sosial. Kita akan berpikir dulu. Patut enggak melayangkan dan sebagainya. Baru kita share, posting di dalam grup. Kalau tidak layar ya jangan. Tapi ada yang lainnya gitu. Pernah juga karena saya sendiri juga enggak tahu. Entah karena tidak suka atau artikel yang bagaimana. Karena saya pernah. Saya sendiri mengalami. Mengshare, memposting. Yaitu tentang produk. Tentang produk. Tentang produk. Baik itu produk kesehatan kulit. Produk kesehatan diri. Tapi enggak saya akan tentang namanya itu harganya piro. Kalau tidak. Saya ingin menunjukkan tentang produk. Ada juga di grup. Ya kita juga. Komen. Bukanku. Bukanku. Bukan pokok. Di grup. Bukan. Sehingga saya pun juga. Perasaan. Wah yuk. Operator. Apa enggak boleh ya. Tapi. Ada tapi yang juga. Tapi yang berusaha ya. Dan. Kita tahu ya. Bukan. Bukan sekitar. 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 Tapi sebelum saya mengkonsumsi, saya ingin tahu manfaatnya itu apa saja Karena Bensel Mulyadi menerima kriman dari anaknya, dibelikan dari nuncow di sana Dalam jumlah yang banyak sekali, belum berani minum karena belum tahu manfaat sebenarnya untuk apa Ini membuat saya juga dilema, saya tolong memposting, onosing, ya berkata-kata, sehingga ya Riko merasa seperti sendiri Walaupun tidak sampai tukar itu, tapi ada juga Bensel Mulyadi ya Pernah baca, terus dia lupa atau terhapus atau bagaimana, sehingga langsung Jabri bertanya tentang hal tersebut Wah, sebetulnya apa yang saya postin itu ada manfaatnya ya Kemudian saya berpikir bahwa, oke, bijak di dalam media sosial harus di dalam batas tiong Sehingga tidak berlebih dan tidak mengurangi manfaatnya Tapi, hari ini pun saya juga masih mentolerir pada diri sendiri, tidak tahu pada individu, grup, karena banyak sekali Ego, masing-masing mempunyai sebuah ego, masing-masing, ego tidak sendiri Atau bagaimana, ya jelas selama ada batasan tersebut Hal-hal yang sebabnya itu, oh ada batasan yang tidak diizinkan, yang raman-raman Oh, yang tidak kira-kira yang diizinkan itu yang sesuai dengan ajaran agama kewujud Satu, misalnya gitu ya, terus info-info kesehatan atau, ya berkala lah misalnya Enggak terus-terusan, atau info-info tentang, wah ini imlek, bisik kawan, bentuk hebat, ini-ini-ini Dan banyak lagi saya rasa Bijak yang bagaimana, mungkin nanti ke depannya bisa kita lebih Lebih mengetahui, lebih bijak pada diri sendiri, masing-masing Ya, tegurlah dengan capri, atau secara berbanding Nah, kita mau tinggi, mau kelewatan, gini-gini-gini Kalau dihapus, nah itu, termasuk hal-hal yang kita boleh kategorikan bijak Hapus dulu, jalan GL dulu, dihapus dulu, baru GL Kenapa tau kalau dihapus, gini-gini-gini Tapi kalau GL dulu, nanti maksudnya habis, malah nggak bisa menghapus Oke, para tuat sini yang terkasih Kembali pada intinya, bahwa Apapun yang telah diberikan, apapun yang telah beredar di dalam media sosial Apa yang telah kita lakukan selama ini Kita bisa menilai diri kita sendiri Posisi dimanakah saya Apakah saya pernah melakukan hal yang salah Kalau kita pernah melakukan hal yang salah Dan menyadari kesalahan itu Kita akan bisa merbaikinya ke tempat Itu namanya tidak salah Terima kasih 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 Terima kasih